Untuk informasi pertama kita akan ke Pulau Morotai, Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara. Temukan penyalahgunaan anggaran siapai miliaran rupiah. Untuk serengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Fidri Nurdin di Pulau Morotai. Silahkan Fidri. Oke baik, terima kasih Iga. Saya melaporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Jadi belum lama ini Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai mengungkapkan sejumlah baik anggota DPRD, ASE, pejabat maupun sejumlah kontraktor yang terlibat dalam dugaan penyalahgunaan anggaran. Sehingga dalam penyalahgunaan anggaran ini dari puluhan anggota DPRD itu melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Hanya saja ada yang tidak melakukan perjalanan dinas di luar. Jadi Inspektorat sendiri melakukan audit dan ditemukan bahwasannya puluhan anggota DPRD itu terlibat dalam penyalahgunaan kisaran kurang lebih ratusan juta rupiah. Selain anggota DPRD ini juga ada puluhan ASN yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran juga capaiannya sekitar 1,7 miliar di dalamnya baik aparatus pendegara dan juga pihak ketiga yaitu dalam hal ini kontraktor. Mungkin itu Iga yang saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan TV atas laporannya dari Morotai. Tribunan terdapat tayangan wawancara bersama Marwanto PSYD selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau pengembalian terkait dengan temuan, totalnya itu sekitar 1,7 miliar. Tapi tidak ASN saja, masuk pihak ketiga, kontraktor, suplaiar. 1,7 miliar, 1,6 berapa ya? Karena baru kemarin saya tanah-tanah suratnya di Jumat. Lalu saya laporkan ke Pak Bupati. Berarti selain ASN juga ada pihak ketiga juga ya, kontraktor. Apa itu dari total 100,3 miliar ada pejabat juga ya? 1,69 miliar. 1,69 miliar itu apakah di dalamnya ada pejabat juga ya? Misalkan perjalanan dinas. Oh ya, ada. Ada pejabat juga ya. Ada perjalanan dinas, ada pemakaian... Kelebihan, ada kelebihan, biaya yang tidak seharusnya ya, apa? Fitip ya? Fitip-fitip. Kembalikan. Ada temuan BPK, ketemuannya Inspektora. Supaya untuk yang DPR? DPR ada pengembalian tapi sedikit. Nah ini saya sudah diminta untuk menindaklanjuti dan kemarin tahu Pak Bupati waktu saya soal ke sana, pas hari tempatan lagi itu kemarin, beliau perintahkan saya untuk segera menindaklanjuti. Oh belum ada ya apa niat untuk menyerahkan kejaksaan? Suara. Kalau niat, jangan diomong niat ya, kesannya kan jelek. Iya. Kalau negatin aturan, saya pasti. Kan ini kan sudah kurang lebih sampai satu tahun ya. Wah, kan dari Februari kamu berhasil. Iya ini hampir setujuh bulan lah. Februari itu kan jatuh tempohnya. Iya. Beberapa sudah bahaya. Tapi memang ada beberapa yang bandung, yang tidak sama saya, tidak mencicil. Tapi sekarang kalau mau fair ya, saya sih coba fair aja. Mereka kan penghasilannya jadi nggak ada. Iya. Mungkin ini tidak dikendala ya. Iya, jadi dikendala. Tapi saya juga perlu sampaikan juga, yang kita mintakan uang negara yang mereka makan. Iya. Bukan uang negara yang belum diterima. Uang itu kan sudah diterima. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.